Konsumsi jahe, kendalikan gula darah dan lipid, kenderita diabetes mellitus tipe 2 Selain sebagai bumbu dapur, jahe bisa lho kendalikan gula darah dan memperbaiki profil lipid Seperti apa ya detailnya? Yuk kita simak! Termasuk Carvalho dan kawan-kawan, tim penelitian dari Brazil melakukan suatu uji study klinis acak Atau lebih dikenal sebagai randomized control trial pada 144 sampel usia 20-80 tahun Dengan kriteria ekskusi yang digunakan adalah orang yang menggunakan alkohol ataupun tembakau Maupun orang yang menggunakan produk herbal alami apapun untuk mengontrol diabetes dan terapi insulin Dengan adanya perubahan kronis, kardiofaskular, gangguan hati, ginjal lambung ataupun mental yang didiagnosis Dan ibu hamil ataupun ibu menyusui Sampel dibagi menjadi 2 kelompok Yang pertama, kelompok intervensi diberikan 1 botol berisi 60 kapsul jahe per bulan selama 3 bulan Setiap kapsul berisi 600 mg yang terbuat dari jahe bubuk Ada pun yang kedua, kelompok kontrol menerima 1 botol berisi 60 butir kapsul placebo per bulan selama 3 bulan Setiap kapsulnya mengandung 600 mg mikrokristalin bubuk seluosa Baik kelompok kontrol ataupun kelompok intervensi diinstruksikan untuk mengambil 2 kapsul selama 1 hari 1 kapsul yang pertama dikonsumsi 30 menit sebelum sarapan dan 1 kapsul yang kedua dikonsumsi 30 menit lainnya setelah makan siang Kedua sampel diinstruksikan untuk menggunakan produk selama 90 hari Botol baru berisi jahe atau placebo diberikan 25-29 hari Lalu, kedua kelompok ini diamati perubahan gula darah puasa, total lipidnya, homair, dan pengobatan obat anti diabetes oral Dan terglykasi hemoglobin HbA1ac Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan dosis 1,2 gram selama 90 hari Jahe efektif mengurangi nilai gula darah puasa dan total kolesterol pada orang dengan diabetes melitus tipe 2 dibandingkan dengan placebo Carvalo juga mengamati bahwa kepatuhan pengobatan lebih tinggi jatuh kepada kelompok intervensi Dari pengamatan dan interpretasi penelitian ini bahwa jahe memiliki potensi penyembuhan penyakit untuk pengobatan diabetes melitus tipe 2 Meningkatkan kadar gula darah normal lipid pada orang dengan penyakit ini Kesimpulannya, dalam studi ini menunjukkan bahwa konsumsi harian 1,2 gram jahe selama 90 hari Menurunkan nilai gula darah puasa, total kolesterol, dan LDL pada orang diabetes melitus tipe 2 Riset lebih lama dalam sebuah studi menggunakan dosis yang lebih tinggi dari yang disajikan Dalam penelitian ini mengingat variabel metabolik yang berbeda dan menilai efektivitas biaya jahe harus dieksplorasi Jadi bagaimana nih teman-teman, jahe ini ternyata banyak hasil dan efektif ya untuk mengendalikan diabetes melitus tipe 2 dan profilipid Menarik sekali bukan? Silahkan komentar ya